ini 40 cm ini yang paling saya suka soa boitsu oh ini kalau ini diputus sini ya sering sering wah mantap ini masih ori 30 cm nah ini loh teman teman coba diperhatikan saya itu lihat ini curiga ikannya sehat nah coba dilihat kudunya wih menjijikan nih kelihatan ya di kamera ini loh nebur musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat koi lover dimanapun anda berada jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga hari ini saya tidak review tidak review harga ikan koi tapi hari ini saya berbagi tips untuk ikan-ikan koi kesayangan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barangkali ada kasus yang sama barangkali ada kasus yang sama jadi saya ikan-ikan jumbo ikan-ikan jumbo saya ini badannya sudah besar-besar bodinya montok-montok kayak saya ini kayak saya ini dan di sisi lain ada ikan yang kurus kurus banget nanti teman-teman biar tahu barangkali ada mengalami kasus yang hal yang serupa gitu ya untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini Bukhari Koi Channel jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya bentar lagi ikannya saya jaring saya kasih tahu kenapa ikan ini kurus dan apakah ini bahaya gitu nanti dijelaskan waktu ada ikannya aja gitu ya teman-teman ikannya sudah saya jaring ini sendirian saya tak siapkan dulu gitu untuk masalah pengiriman teman-teman jadi saya mohon maaf banget saya belum sempat ke tempat pengiriman agen pengiriman travel pengiriman ongkir-ongkirnya berapa kalau dari patoannya kalau dari militar ke Jakarta kemana itu belum sempat saya review ke sana dan saya belum kontak owner dari travelnya gitu untuk pengiriman ikan sendiri kalau free ongkir saya belum pernah menggunakan free ongkir kalau penjual seorang penjual penjual ikan koi terus free ongkir itu bebas kalau saya itu enggak soalnya banyak yang nonton itu di luar pulau juga ada jadi kalau free ongkir kebanyakan kalau penjual koi itu free ongkir jauh balik enggak masalah gitu loh jadi tergantung kebijakan dari penjual itu sendiri kalau di tempat saya kalau saya review saya konten saya ini cuma membuat atau menginformasikan review harga ikan koi untuk selebihnya deal atau tidak deal terserah teman-teman kepada salah satu penjual yang saya liput gitu setelah saya keluar dari konten itu sudah enggak ada urusan lagi sama si penjual koi itu sendiri gitu jadi bijaklah untuk memilihkan koi atau penawaran itu bebas terserah jangan menawar di konten youtube gitu jadi sifatnya youtube ini hanya informasi untuk transaksinya langsung ke onernya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman paham ya enggak tanya lagi itu kalau untuk masalah ongkos kirim saya itu apa ya menurut saya itu beda 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 ya apa ya beda beda lah pokoknya pokoknya beda ada travel sendiri ada penjual koi sendiri saya menganggap penjual koi itu sangat mulia gitu dia itu pokoknya mulia banget lah menurut di pandangan saya itu mulia banget gitu jadi untuk teman-teman juga harus bijak memilih calon calon penjual koi sendiri gitu selama yang saya review insya Allah sudah sudah lolos karantina dan yang tidak saya review saya tidak tahu gitu loh gitu ya teman-teman jadi yang saya review saya juga membantu ikan ini layak saya buat konten atau tidak gitu loh maksudnya dari kesehatannya kalau masalah mahal enggaknya itu yang menentukan deal enggak dealnya kan teman-teman sendiri gitu loh jadi kalau setelah deal ikan ini mahal itu sudah sudah menurut saya itu bukan urusan saya gitu kalau teman-teman beli di salah satu yang tempat saya liput terus sudah deal terus ikannya nyampe sana trouble itu sudah bukan urusan saya gitu teman-teman yang saya liput itu ikan-ikan yang masuk di konten saya itu itu saya sudah membantu teman-teman ikan yang sudah layak kesehatannya intinya seperti itu sepaham saya kalau ikannya nyampe di teman-teman di rumahnya teman-teman itu ada yang mati itu sudah bukan urusan saya lagi teman-teman jadi saya itu hanya membantu menginformasikan eh disini loh ada tempat ikan koi murah eh disitu loh ada koi bagus cuma gitu gitu ya teman-teman us mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan saya itu tidak membuat konten free on care saya itu kasihan lihat-lihat sebagian dari teman-teman yang jauh dari kampung mau ke kota kalau saya review free on care kasihan yang pam-mam jauh dari kota sebuah stasiun gitu ya gitu loh teman-teman udah untuk urusan harga selanjutnya di di konten saya itu ya segitu kalau mau ditawar ditawar aja gak apa-apa urusan deal gak deal itu bukan urusan saya lagi oke yuk ikutin video sampai selesai oke teman-teman yang ini air bersih yang dari sumur yang ini filtrasi itu lupirannya gitu jadi air ini karena chambernya itu gak ada tutupnya jadi masih terkena air hujan gitu loh air ini masih masih terkena air hujan air hujan itu bisa bisa menyebabkan sering terjadi apa ya sering terjadi banyak kutu kuro gitu loh tuh nah saya curiga kemarin ikan saya ini yang lainnya kok gemuk-gemuk yang lainnya ada yang kurus nah saya curiga terus lihat airnya itu hijaunya hija ya apa ya hija apa lagi ngaran duduk wiculo moce itu loh yuk kita lihat ini ikannya sudah saya siapkan tak jaring soalnya sendirian saya nah wuh ikannya jangan kawasit kesit nah saya itu juga gak banyak loh teman-teman nah ikan-ikan besar itu punya saya sendiri itu gak banyak aduh awas micnya ceblok yang satu mic saya itu ini loh ceblok ke air nah ini kita siapkan dulu ya ikannya teman-teman ini ada kujaku kujaku 4 step cik kita nunggu airnya banyak dulu ternyata luar biasa buah ceblok mic gue nah kalau pengiriman dari kolam filter seperti ini itu karantinanya itu enak ya kalau sudah di dalam filter gitu kalau di ikan yang hidupnya di kolam filter terus dijual itu enak karantinanya itu cukup dipuasakan aja terus cek kutunya cuma gitu aja gitu kalau kutunya dikit-dikit ya enggak apa-apa gitu enggak bahaya kutu itu enggak bahaya tapi kalau kutu kuro itu ini ya nah saya juga senang loh teman-teman pelihara ini apa pelihara koi jumbo-jumbo saya cuma dikit ikannya udah soat nah ini yang paling saya sukai soat doid nah ini oke sini cukup ya sini cukup ya bu cameramen disitu ya nah tak apa ke sana biar kelihatan jelas ya saya kurang air oke peace oke teman-teman sini yuk sini-sini nah biar kelihatan jelas nah ini kan bodinya kan montok-montok ya kayak kayak saya ini bodinya montok-montok ini size berapa ini size 40 eh sudah naik 3 cm loh ini baru berapa bulan 43 cm yang soanya 45 cm yang sankenya ini 38 cm nah ini kujaku ini bukan gosiki ya nah karena ada hikarinya hikarinya tebal banget ini ini pejantan ini kujaku ini 40 cm nah ini yang paling saya suka soa doitsu wow ini kalau ini diputus sini ya sering sering wah mantap aku ini masih ori 30 cm nah ini loh teman-teman coba diperhatikan saya itu lihat ini curiga ikannya sehat nah coba dilihat kutunya wih menjijikan nih kelihatan ya di kamera kelihatan ini loh ngeblur apa enggak di kamera enggak nah ini menjijikan kutu jarum sama kutu kurau nah juga sama sama ini disirip-siripnya ini tuh kelihatan loh tuh teman-teman yo nah ini berpengaruh kepada pertumbuhan gitu nah ini saya 45 soai ini betina ini pejantan ini betina ini pejantan ini betina ini pejantan ini pejantan yo di ling-ling sendiri yo betina betina pejantan pejantan betina pejantan pejantan berarti betina yang nobiroi si ciloro nah tiga betina empat pejantan gitu nah ini loh mantep tuh ringnya rapi woy ikannya puli saya itu sukanya ringnya rapi tak pelihara sendiri gitu yang dari mas naem soai itu ada di kediri di rumah kediri nah ini bagus loh 4 step wow mantep yo ini kujaku bukan gosiki sisinya atasnya kalau lihat dari atas itu kayak gosiki kalau kita lihat sirip ini hikari berarti ini kujaku ini teman-teman nah ini taishu sanke sanke bodinya montok kayak aku aku montok bodinya tapi montok ke depan nah ini kayak gini kualitasnya seperti ini teman-teman nah ini semua kena kalau satu ikan kena cenderung indikasi semua pasti kena semua kena ini loh apa kayak gini loh waduh ketembel full nemblok-nemblok sampai ini nah cara penanganannya kalau ikan gini kalau diambil satu-satu bisa dicabutin bisa kalau saya kalau ikannya tujuh seperti ini kolamnya emang airnya sudah jadi saya kasih obat biasanya untuk obatnya saya ini kasih dimilin kalau ukuran kolamnya tujuh kali dua ini tujuh meter kali dua meter kedalaman delapan puluh senti airnya itu saya kasih setengah ujung sendok makan gitu loh teman-teman setengah ujung sendok makan yang kecil itu loh yang buat teh itu loh itu setengah nah itu saya aduk di ember saya taruh di sini separuh saya taruh di kolam separuh terus saya taruh di tong filter separuh gitu saya masukkan tong filter oke ini dilepas ya teman-teman jadi kayak gini ini dinget-dinget ini cewek ini cewek ini cowok ini cewek ini cewek ini cowok yang empat nah ini loh mantep ini jantan ini swadoiju ini kalau sudah jadi luar biasa ini teman-teman saya itu enggak banyak melihara enggak punya uang enggak punya uang banyak ya meliharanya oke tuh teman-teman yuk ini kalau mau dipentuk bisa ini gitu loh kalau mau dirapikan bisa tapi saya itu seneng yang original ini teman-teman ini tak lepas lagi nanti saya buatkan cara pengaplias aplikasinya untuk ini ditaruh di apa obatnya airnya bagus ini dikasih dipom satu kolam aja nanti aman gitu selama ngasih obat itu teman-teman harus ikannya itu puasa empat hari gitu ya puasa empat hari terus setelah empat hari itu dikasih lagi takarannya sama seperti yang itu terus setelah dikasih lagi takarannya itu puasa lagi empat hari gitu itu ya teman-teman konten ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya yang pemula kalau yang senior tidak harus ini ya penanganannya lebih set-set-set gitu ini saya membuatkan khusus untuk pemula gitu sampai kadang saya itu serak teman-teman kalau ngomong senangannya ngomong apa saya mau buat konten cuma pakai tulisan terus dikasih video tulisan saya serak nanti tak kasih tulisan aja saya editingnya anu berusaha senatural mungkin se apa ya intinya natural banget adanya itu ya itu gitu gitu mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pemula khususnya salam untuk sahabat-sahabat semua khususnya subscriber Boriko Channel gitu jangan jangan bosan-bosan untuk belajar enggak harus ke saya saya ini masih hitungannya pemula tanya yang lebih senior dari saya itu masih banyak penggiat-penggiat konten-konten kreator yang lebih bagus dari saya itu masih banyak gitu mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati